Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyoroti video ceramah yang menyimpang dan menista dari channel Youtube MKC. Menurut Abdul Muti, Muhammadiyah mendorong pihak kepolisian menangkap dan meminta klarifikasi kepada MKC. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyoroti video ceramah yang menyimpang dan menista dari channel Youtube MKC. Menurut Abdul Muti, ceramah MKC sangat kacau, menyesatkan dan tidak sesuai logika. Abdul Muti mengingatkan agar masyarakat tidak usah terpengaruh dengan isi ceramahnya. Karenanya, lanjut Abdul Muti, biarkan apa ratur keamanan yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap MKC. Saya menilai pernyataan seorang yang menyebut dirinya Muhammadiyah itu tidak berdasar, tidak logis, pernyataan yang murahan dan picisan. Ada kesan yang bersangkutan sedang mencari sensasi, mencari popularitas untuk mendapatkan materi. Karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan isi materi dan pernyataan yang bersangkutan. Karena dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dapat memancing permusuhan dan merusak kerukunan antarumat beragama yang selama ini sudah terbina dengan baik. Aparatur keamanan dapat memeriksa yang bersangkutan, terutama terkait dengan motivasi dari pernyataan-pernyataannya, bahkan mungkin memeriksa kesehatan jiwanya. Apabila memang yang bersangkutan sengaja membuat pernyataan yang dimaksudkan untuk menghina dan melecehkan agama Islam, maka kalau terdapat bukti-bukti yang kuat, kepolisian dapat memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim TV-mu memberitakan Tim TV-mu memberitakan